Pemirsa jalan-jalan ke kota Garut, jangan lupa untuk mengunjungi tempat wisatanya. Di Garut, Jawa Barat terdapat sebuah candi dan makam bersejarah di tengah danau yang syarat akan sejarah dan budaya. Dan berikut informasi selengkapnya. Cagar budaya Candi Cangkuang terletak di tengah danau atau situ Cangkuang, kecamatan Leles, Garut, Jawa Barat. Pulau ini syarat akan nilai budaya dan sejarah penyebaran agama Islam di Tanah Sunda. Tak hanya kental dengan sejarah agama Islam, pulau ini juga kental dengan sejarah agama Hindu. Di pulau ini terdapat makam Arief Muhammad, seorang penyebar agama Islam di Garut yang bersebelahan persis dengan candi peninggalan Hindu abad ke-18. Keberadaan candi dan makam menjadi pertanda kerukunan antarumat beragama sejak dulu. Untuk menuju ke tengah pulau, pengunjung harus menggunakan rakit untuk menyebrang. Satu rakit dikenakan biaya sebesar 100 ribu rupiah. Rakit karya warga sekitar merupakan transportasi yang digunakan para pengunjung untuk menyebrang ke pulau Candi Cangkuang. Nah, apabila dalam kondisi liburan, rakit ini bisa memuat hingga 70 orang. Wow! Pemandangan indah terhampar luas saat saya menyebrangi danau. Pulau ini tak hanya menyuguhkan candi dan makam saja, melainkan museum, komplek kampung adat pulau, dan tempat menarik untuk bersuah foto. Pantas saja, di hari libur panjang lebaran, antusiasme masyarakat untuk mengunjungi cagar budaya Candi Cangkuang semakin meningkat. Kebetulan di kawasan cagar budaya Candi Cangkuang ini menyimpan dua peradaban peninggalan, yaitu yang pertama, peninggal agama Hindu dengan Candi Cangkuang abad ke-8. Nah, yang kedua, peninggal agama Islam, yaitu yang dibawa oleh Mbah Dalam Arief Muhammad. Ini di sini ada makam Arief Muhammadnya, ada naskah kuno yang manuskripnya di museum situs, dan komplek rumah adat kampung pulau, termasuk adat isyadatnya, itu yang menjadi datariknya di sini. Sepanjang libur Idul Fitri, pengunjung dari berbagai daerah membludak. Dalam satu hari saja, situs ini disinggahi lebih dari 4.000 orang. Mayoritas dari pengunjung senang berfoto di Candi dan kampung adat, sekaligus penasaran dengan sejarah bangsa. Soalnya kan yang ke-satu dekat, yang kedua supaya anak-anak tahu tentang sejarah di sini, juga foto-foto bagus gitu. Foto-foto, stop paling senangnya di bagian mana nih untuk foto-foto? Yang ini sama yang di sana. Di sana ke mana? Yang sebelah sana, yang lope gitu. Oh ya, lope-lope ini ada nih datang berkumpul ke sini. Oh, kita memang selalu kalau liburan ini ke kota Garut, karena di kota Garut itu banyak wisatanya, anak-anak Candi Cangkuang ini, mbak. Ini paling pertanyaan. Karena tempatnya itu kalau untuk duduk-duduk, bawa anak-anak gitu kan, tempatnya cukup menyenangkan gitu, dengan pohon-pohon, ada rusun kejarannya juga di sana. Ketika Anda masuk atau keluar Candi Cangkuang, Anda pasti akan melintasi komplek adat kampung pulau. Kampung tradisional ini kini sudah dihiasi dengan hiasan yang unik-unik ataupun juga modern, namun tidak melunturkan nilai-nilai budaya di dalamnya. Bagi Anda yang ingin menghabiskan libur lebaran di tempat wisata ini, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kebersihan serta nilai-nilai budaya yang ada di cagar budaya ini. Dari Garut, Jawa Barat, Clarissa Radia, Gilang Ramadan, dan Ainews melaporkan.